Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua ketemu lagi di channel Vivid Freedom Vintage Lover we meet again in channel Vintage Lover who love the old stuff meet again in the health and wealth situation Oke hari ini kita akan membahas tentang uang seri tahun 80-an pertengahan pada video yang lalu sudah saya review untuk tahun 80 awal jadi untuk kali ini saya akan membahas tahun 84 sampai tahun 88 atau pertengahan 80 hari disimak videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe itu teman baru saya akan datang ke channel anda 24jam terima kasih yang pertama adalah 100 rupiah bergambarkan burung darah atau Gorong Victoria ini adalah terbitan tahun 1984 ya disini ada tulisannya 84 warnanya red merah di sini baru percetakan RI barangkali ada yang pernah mengalami jajan pakai uang ini ya kita seumuran oke kita balik ya kebetulan yang kita atau yang saya miliki adalah seri X seri X adalah sangat jarang sekali karena seri X adalah seri pengganti replacing series from the other jadi kalau ada eh uang yang ditarik kemudian diganti serinya dengan seri X ya ada gambar bendungan tangga asahan ada tulisannya ya bandungan tangga asahan yang sangat keren sekali warnanya merah depan dan belakang sama-sama merah oke kita cek video berikutnya nah next adalah gambar rusa 500 rusa ini ya dikenal dengan 500 rusa lebih tahun tahun 1988 98 98 servus timorensis yaitu nama latinnya tahun 1988 ada gambar Garuda disebelah ujung kanan 500 rupiah ada tulisannya sangat besar sekali mari kita balik gambar baliknya adalah gedung Bank Indonesia yang ada di Cirebon gedungnya peninggalan Belanda ada gambar naga di sudut kanan atas warnanya hijau hampir mirip dengan yang 500 keluaran tahun 80-an awal yaitu yang bergambar bunga bangke yang kapan hari kita review di bawahnya ada barang siapa meniru dan memalsukan seperti biasa ya setiap uang ada informasi atau larangan seperti itu oke kita menuju ke berikutnya yang ini adalah 1000 rupiah terbitan 1987 ada si singa mangaraja bagus sekali ya campuran biru hijau sedikit pink merah pahlawan dari Tapanuli seraja si singa mangaraja ke-12 di pojok kiri ada barung percetakan uang RI oke ini tahun 1987 kita lanjutkan untuk melihat baliknya gambar baliknya ada gedung city inggil keraton Yogyakarta ya di bawahnya ada peringatan barang siapa seperti biasanya desainnya sama dengan bagian depan ada warna biru pink agak kehijauan asa seni artisnya bagus sekali ya teman-teman nomor serinya UGA 11 11 32 36 kita lanjutkan ke pecahan yang berikutnya ini dia pecahan 5000 yang lebih besar dari 1000 tadi tahun 86 gambar Teguh Umar 5000 cenderung warnanya coklat ada gejauan dan pemerah-merahan pahlawan kita yang sangat gagah dari Aceh Teguh Umar ada di sini ada nominal 5000 rupiah detailnya sangat bagus sekali ada gambar Garuda Pancasila dan nominal 5000 rupiah disini mari kita lihat baliknya gambar baliknya ada menara masjid kudus ya atau masjid yang terkenal menara kudus arti penyebaran Islam di Indonesia dengan nomor seri HTP 029 11 0 desainnya bagus banget ada pinknya coraknya ada keijauan ada kecoklatan sangat sedap di pandang mata kita fokuskan menara kudusnya keren sekali sangat bagus desainnya ya teman-teman next kita lanjutkan ke pecahan yang lebih besar lagi Ceng Ceng ini dia 10 ribu R.A. Kartini tahun 19 85 pecahan tertinggi waktu itu sangat keren banget warnanya ungu agak kecoklatan di belakangnya ada gambar candi ini ibu kita kartini dengan gambar di sudut seperti biasanya Pancasila keadaan Pancasila ditandatangani gubernur dan direktur kita lihat baliknya ya nomor serinya OCW 07994 uang ini pecahan 10 ribu rupiah yang tadi R.A. Kartini baliknya adalah gambar wisudawati yang telah lulus serjana dengan memegang bendera merah putih disini ya mungkin waktu itu berharapan para lulusan akademisi bisa menjunjung tinggi nama dan harkat martabat bangsa Indonesia oke teman-teman itulah sekilas review uang tahun 80-an pertengahan mulai 84 sampai 88 dengan berbagai nominal terus simak channel with freedom vintage lover pecinta benda-benda kuno semoga memberi manfaat untuk kita semua sebagai sarana pembelajaran dunia numismatik dan benda-benda antik yang ada di Indonesia oke teman-teman see you next time terima kasih atas perhatiannya jaga kesehatan jaga kondisi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya jangan lupa dan hmm